selamat menikmati selamat menikmati di rumah sakit umum Dongku sehat semua semoga sehat selalu ya Bapak Ibu dalam melayani masyarakat di Kabupaten Dongku bagaimana alur pelayanan kita insya Allah saya yakin di rumah sakit umum Dongku ini sudah melalui prosedur-prosedur yang benar kalau yang demam disitu masuk ke tenda disini ada yang sedang dirawat ada tinggal satu tinggal satu yang yang satunya ini bergejala jadi harapannya tentunya dari waktu ke waktu pasiennya jangan bertambah banyak tentunya itu semua tidak bisa hanya cukup dari rumah sakit saja ya yang terpenting adalah memang kedisiplinan masyarakat kita ini maka dari itu saya sangat berharap rumah sakit di Dongku ini menjadi kelopor untuk kita bisa menegakkan protokol covid tapi disini kan kalau anda pakai masker tidak boleh masuk ya kemudian di dalam juga di atur jaraknya ya supaya betul-betul kita disitri karena kan covid ini vaksinnya juga belum ada kita tidak tahu juga sampai kapan mau selesai jadi jangan berpikir kapan vaksinnya ada yang mudah-mudahan segera tetapi yang terpenting adalah sekarang pakai masker selalu dimanapun jangan gampang-gampang buka masker selalu pakai masker dimanapun guna berada saling mengingatkan satu sama lain jaga jarak jangan kita biarkan orang berbicara pada kita tanpa menggunakan masker karena apa karena itu menjadi kita tidak tahu siapa yang membawa udara bisa jadi kita yang membawa mudaran bagi orang orang juga bisa jadi dia yang akan membawa mudaran bagi kita maka dari itu kita saling menjaga memang PR kita besar artinya masyarakat di desa di dusu tidak gampang untuk selalu menggunakan masker itu terjadi di seluruh kebenarnya bahkan mungkin seluruh tapi paling tidak kita dari tenaga kesehatan ini menjadi terdepan menjadi contoh masyarakat dari diri kita keluarga kita lingkungan kita kita terus dikasih masyarakat untuk takat pakai masker kelihatannya simple dan ini hal yang terus menerus diulang-ulang pakai masker selalu pakai masker selalu memang pakai masker itu tidak nyaman siapa yang bilang pakai masker nyaman tetapi inilah yang terbaik yang kita lakukan saat ini untuk menyelamatkan diri kita dan semua orang yang ada di sekitar kita saya berharap rumpu segera kuning mudah-mudahan kedisiplinan masyarakat bisa terus ditingkatkan dan yang terpenting tenaga kesehatan semangat selalu semangat jangan kendor sudah lama memang dari bulan Maret kita berkutat dengan COVID dan kita tidak tahu sampai kapan jadi yang bisa kita lakukan ikhtiar ikhtiarnya apa ya tetap semangat bekerja produktif tapi dengan protokol COVID jangan biarkan ada orang yang tidak pakai masker berada di sekitar kita yang bisa memungkinkan untuk memberikan pemularan satu sama terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur dan seluruh tenaga kesehatan atas sumbang sehingga selama ini juga dari Dinas Kesehatan Ibu beserta seluruh jajarannya terima kasih sudah melayani masyarakat domku sedemikian rupa sudah berapa bulan kita berkutat dengan pandemi COVID-19 ini jangan sampai kendor semangatnya harus saling menyemangati terus satu sama lain tidak ada yang berat kalau kita bersama-sama untuk masalah-masalah teknis yang lain itu nanti didiskusikan antara Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Provinsi kalau ada yang bisa dibantu akan kita bantu jadi yang terpenting kebersamaan itu yang harus kita kedepankan Insyaallah dengan bersama kita bisa mengatasi masa susah ini bisa saja yang bisa saya sampaikan tetap semangat apa yang Bapak Ibu lakukan Insyaallah tercatat sebagai amal ibadah yang terpenting Bapak Ibu ikhlas tulus di dalam melayani masyarakat kita layani masyarakat kita dengan penuh cinta kasih sayang supaya masyarakat juga merasakan pelayanan kesehatan dari pemerintahnya itu saja yang bisa saya sampaikan semangat sekali lagi terima kasih atas sumbang sinyal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada kesempatan ini Ibu Wakil Gubernur akan menyerahkan dua buah ventilator untuk Pemahsakit Dengku yang AN95 yang dibutuhkan oleh Pemahsakit Dengku Terima kasih Pemahsakit Dengku Pemahsakit Dengku Terima kasih Pemahsakit Dengku Terima kasih